Siapa sih yang ingin melantarkan kucing yang sudah tinggal di rumah kita? Tentunya bagi kita yang memang betul-betul ingin merawat mereka tetapi dengan segala keterbatasan, tentunya hal itu tidak mungkin akan dilakukan. Apalagi sampai membiarkan kucing yang sudah tinggal di rumah kita, terus kemudian mereka berada di jalanan atau di luar rumah kita, terus kita mendapatkan mereka sedang lapar, kemudian mencari-cari makan yang biasanya mereka sudah terbiasa dengan makanan yang kita beri untuk mereka, kemudian mereka mengais-ngais makanan di luar rumah. Tentunya tidak akan terjadi. Nah, sebagai orang yang sudah memelihara mereka dari kecil, keinginan kita itu pastinya sama. Keinginan kita itu pastinya sama, yaitu ingin memberikan mereka fasilitas yang memadai, mencukupi, dan tentu ingin memberikan makanan-makanan yang terbaik untuk mereka. Kembali lagi, sahabat, kembali lagi ketika kita menginginkan hal itu ya, ingin membuat mereka lebih gembira di dalam rumah kita, namun yang terjadi adalah ketiadaan. Maka, kita hanya berusaha bagaimana caranya untuk supaya mereka itu agar tetap bisa menikmati, setidaknya menikmati makanan-makanan atau apa yang kita berikan kepada mereka di rumah kita ya. Jadi, tidak ada lagi intinya, kecuali orang itu memang memelihara kucing hanya sekedar iseng-iseng. Nah, tentu bagi kita yang memelihara mereka dari kecil, dari kecil yang setiap hari ketemu kita, yang setiap hari kita pelayani ya, makanannya, terus apa aja yang ada di rumah, lalu kemudian mereka tiba-tiba berada di luar, rasa-rasanya kita membayangkan hal-hal yang menyedihkan. Semuanya kita tegak melepas, keliarkan mereka di jalanan. Semuanya tegak begitu ya. Terus kemudian, tanpa kita sengaja, kita ketemu dengan kucing yang kita lepas, liarkan itu. Perasaannya bagaimana? Perasaan kita bagaimana coba? Nah, kalau seandainya kita sebagai pemelihara atau setidaknya merasa memiliki kucing-kucing tersebut, kalau kita mengeluhkan, kita kadang-kadang kesel, itu bukan berarti kita itu tidak rela ya, apa yang telah kita berikan itu tidak rela. Bisa jadi kekesalan kita itu dipermasalahkan ketiadaan kita, keterbatasan kita dalam memberi sesuatu kepada mereka. Harusnya mereka bisa kita beri sesuatu yang lebih baik, kenyataannya kita belum sampai ke sana, ya kan, belum sampai ke sana. Itu bisa memicu kekesalan, tercampur di situ. Kesel, sedih, kasihan, karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Jadi begitu sahabat ya, mohon dipahami apa-apa yang sudah kita terima, informasi tentunya ya.